Terima kasih pemirsa Anda masih bersama Suguhan Sepinjuk Berita Puluhan sekolah dasar negeri di Kabupaten Madiun mengalami kekurangan peserta didik atau siswa Bahkan terdapat sejumlah sekolah dasar memilih tutup atau merger dengan SD lainnya Hal ini ditengarai karena minimnya sosialisasi dan inovasi dari lembaga sekolah tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kau Fatir Madiun mencatat di tahun 2022 ini Dari 406 sekolah dasar negeri atau SDN di Kau Fatir Madiun yang tersebar di 15 kecamatan Sedikitnya terdapat 60 sekolah dasar mengalami kekurangan siswa Sesuai hasil evaluasi, kekurangan peserta didik tersebut rata-rata disebabkan karena pihak sekolah kurang melakukan sosialisasi Saat menjelang penerimaan siswa baru dan minimnya inovasi dari lembaga sekolah Sehingga justru calon murid memilih sekolah swasta Untuk mengatasi persoalan ini menjadikan pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan Kedepan, pihak Dinas segera melakukan langkah-langkah strategis demi memakmurkan sekolah dasar negeri atau SDN Sesuai dengan data yang ada, kita inventar riset kemarin ada 60 SD di Kabupaten Masjid yang kekurangan 60 SD ini tentunya dia memerlukan operasional di dalam rangka untuk melakukan pengelolaan sekolahan Kompeten Masjid memberikan intervensi yaitu adalah namanya BOSDA BOSDA, Bankan Operasional Sekolah Daerah ini diberikan kepada sekolah dengan mandatori tertentu yang kita tetapkan lewat SK Bupat Bu, rata-rata kenapa mereka kekurangan murid itu Bu? Banyak faktor, karena keunggulan kompetitifnya tidak disampaikan Sehingga, apa ini, warga masyarakat tidak tahu Kemudian yang kedua, kurang melihat perkembangan Sehingga memang harus ada inovasi-inovasi yang dibuat oleh sekolah Diketahui kekurangan siswa peserta didik kini menjadi momok bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Bahkan di tahun-tahun sebelumnya telah terjadi merger sekolah SD karena kekurangan siswa Pihak Dinas Pendidikan meminta, pihak sekolah harus proaktif untuk menggandeng tokoh warga sekitar Dan berinovasi demi kemajuan proses belajar-mengajar di wilayah masing-masing Tofa Pradana, JTV, Madiun Terima kasih